Halo teman-teman, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa dan kembali lagi dengan saya, channel Ewa Nazae Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya membahas atau menjawab pertanyaan seputaran kredit macet dimana saya ambil beberapa pertanyaan dari komentar karena pertanyaan itu agak panjang jika dijawab di komentar jadi saya jawab melalui video ini dan semoga pertanyaan ini mudah-mudahan mewakili juga pertanyaan teman-teman lainnya kita langsung saja ke pertanyaan pertama yang gak saya sebutkan namanya yaitu dia bertanya dia intinya itu pertanyaannya seperti ini dia memiliki pinjaman di bank sudah berkali-kali top up 10, 20, sampai 50, 100 bahkan sampai ke 200 juta dan sampai ke pinjaman 200 juta uang 200 jutanya itu dibawa kabur oleh teman bisnisnya ke luar negeri sebagai TKW nah sekarang dia tidak mampu membayar pinjaman tersebut dan orang bank menuntut kepada dia agar rumahnya agar dilelang tapi dia bilang disini sementara orang tua yang membawa kabur uangnya itu ada bagaimana solusinya nah solusinya gini ya kak solusinya itu tetap harus dibayar pinjamannya itu bank tidak mau tahu sama rekan kerja atau rekan bisnis abang atau kakak yang membawa kabur uang tersebut bank gak mau tahu itu bank tahunya itu sama orang yang mengajukan pinjaman di bank dan atas nama siapa pinjaman itu jika pinjamannya itu atas nama kakak atau atas nama ibu maka tetap kakak yang bertanggung jawab bagaimanapun walaupun orang tuanya ada di tempat itu karena orang tuanya tidak ada ikut campur masalah saat pengajuan kredit kemarin dan tetap saja kakak yang dicari oleh orang bank walaupun kakak menyampaikan kepada orang bank bahwa uang yang kakak pinjam 200 juta itu dibawa kabur oleh rekan bisnis itu bank tidak akan mau tahu karena itu urusan kakak sama rekan bisnis kakak yang bertanggung jawab tetap saja kakak yang mengajukan pinjaman itu nah bagaimana solusinya ya solusinya harus tetap kakak bayar harus tetap cicil dan jika tidak ada kesanggupan untuk membayar apabila pinjaman itu kemarin diikat dengan hak tanggung notaris maka lewat dari 3 bulan sudah dapat SP3 maka kakak siap-siap rumah itu mungkin kemungkinan besar akan dilelang oleh bank tapi saran saya lebih baiknya kakak datangin ke bank dan ceritakan semua hal yang terjadi kakak lunasin kakak menjual sendiri jaminan atau rumah kakak dan minta keringinan kepada orang bank kemungkinan bank akan memberikan solusi terbaik dan bisa mengurangi dari denda atau mengurangi bunga jadi kakak jujur ceritakan kronologinya kepada orang bank dan bagaimanapun kakak harus tetap bayar karena atas nama kakak nah itu pertanyaan pertama teman-teman nah kita lanjut ke soal yang kedua bank saya mau tanya masa berlaku batching itu ada batas waktu ada batas waktunya tidak saya batching buruk satu tahun yang lalu tapi sudah saya lunasi semuanya tapi sekarang saya tidak bisa mengajukan pinjaman lagi nah gini loh bank batching itu jika misalnya kakak atau abang macet sudah jalan berapa bulan atau bertahun-tahun kakak tidak bayar tiba-tiba dilunaskan nah itu hilangnya itu memang cukup lama bisa setahun lebih atau bisa bahkan dua tahun itu hilang dari kolom-kolom macetnya tapi histori macet atau pernah macet itu tetap akan muncul akan tetap bisa orang melihatnya maksudnya orang bank-bank lain atau pembiaya-pembiaya yang lain apabila kakak mengajukan pinjaman tetap saja bisa orang melihatnya bahwa kakak pernah status jelek pinjamannya walaupun sudah menjalan satu tahun atau dua tahun tapi di kolom-kolom macetnya itu sudah hilang tapi historinya tetap ada nah lalu solusinya bagaimana bagaimana agar kakak bisa mengajukan pinjaman lagi nah kakak atau abang coba dulu mengajukan kredit seperti kredit kecil-kecilan misalnya kredit mesin cuci atau kredit HP yang harga satu juta tapi yang terdaftar di OJK leasingnya atau pembiayaannya biasanya kredit-kredit kecil-kecil itu biasanya lolos apabila kakak sudah lunas dari pinjaman budgeting yang sebelumnya apabila kakak lancar dari kredit kecil-kecilan ini misalnya satu juta atau dua juta maka nanti otomatis di OJK itu akan terlihat kakak sudah mulai membaik statusnya maka nanti apabila kakak mengajukan pinjaman ke bank maka itu akan dianggap ekonomi kakak itu sudah mulai membaik nah jadi kakak akan bisa mengajukan pinjaman kembali ke bank nah itu yang kedua saya lanjut pertanyaan yang ketiga pertanyaan ketiga Pak saya ada pinjaman umum maksudnya pinjaman umum ini mungkin pinjaman komersil di bank 40 juta sudah macet atau telat 7 bulan sekarang saya di WA katanya rumah mau dikosongkan apakah benar akan direlang mohon penjelasannya sekarang gini kak katanya ini kan pinjaman umum 40 juta nah pinjaman 40 juta ini kakak tidak menyebutkan di pertanyaannya apakah pinjaman ini kemarin diikat dengan hak tanggung notaris atau tidak tapi biasanya pinjaman 40 juta atau di bawah 100 juta itu tidak diikat dengan hak tanggung notaris biasanya tapi hanya menulis atau mendatangani surat kuasa dari bank akan memberikan kita surat kuasa dan mendatangani di atas materi bahwa jaminan itu diserahkan ke bank apabila terjadi macet bank berhak untuk menjualnya tapi tidak diikat dengan hak tanggung notaris biasanya seperti itu jika seperti itu itu juga tidak ada kekuatan hukumnya teman-teman karena tidak dihadapkan tidak diikat dengan hak tanggung notaris jadi tidak ada kekuatan jika bank itu ingin melelang tapi bank bisa mengajukan rugatan sederhana di pengadilan nah terkait misalnya kakak di WA oleh orang bank bawah rumah itu akan digosongkan jika kakak belum terima surat pengosongan rumah dari pengadilan karena surat pengosongan rumah itu datangnya dari pengadilan bukan dari bank dan jika belum kakak menerima surat pengosongan rumah tersebut dari pengadilan kakak jangan mengosongkan rumah itu tetap saja tinggal situ tapi kalau hanya DC atau Dekto Lotor yang datang meminta kakak untuk mengosongkan rumah itu jangan mau surat pengosongan rumah itu datangnya dari pengadilan dan bukan dari bank nah dan sepertinya rumah kalau penjaman seperti ini tidak akan dilalang tapi bank akan melakukan gugatan sederhana apa itu gugatan sederhana kakak bisa melihat video saya yang lainnya sudah saya bahas apa itu gugatan sederhana di pengadilan ya kak nah baiklah teman-teman semuanya cuma itu saja yang kita bahas di konten kali ini semoga bermanfaat dan semoga juga terwakili semua pertanyaan-pertanyaan ini buat teman-teman semuanya dan jika bermanfaat kalian semua kalau tidak baiknya di share video ini kepada teman-teman lain agar kita saling berbagi informasi baiklah teman-teman semuanya sampai jumpa di konten saya selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati